assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif apa kabar permisah di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apun bahagia bersama keluarga lancar rejeginya dan lancar usahanya amin ya robbal alamin baik kali ini jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif kali ini saya akan bagikan mengenai apa yang saya lakukan setiap hari jadi setelah melaksanakan sholat subuh di waktu ini adalah waktu terbaik untuk kita menghirup udara dari alam sebanyak-banyaknya dikarenakan kadar oksigen di saat ini adalah oksigen yang paling tinggi dan paling bagus untuk pernapasan dan juga untuk organ paru-paru kita untuk memompah darah kita yang mengalir ke seluruh tubuh kita kita membutuhkan oksigen yang sangat baik adalah di waktu ini ini adalah berkirakan pukul 5 pagi jadi setelah saya melaksanakan sholat subuh saya selalu keluar dari rumah untuk menghirup udara kita sebanyak-banyaknya setelah saya melakukan aktivitas ini yaitu melakukan aktivitas menghirup udara tarik nafas panjang dan melepaskan secara perlahan caranya adalah menghirup udara melalui hidung sampai sepenuh-penuhnya hingga perut kita menggembung lakukan itu setelah itu lepaskan pelan-pelan perlahan melalui rongga mulut kita jadi aktivitas ini sangat bisa membantu kita untuk memperbanyak kadar oksigen di dalam tubuh kita hal ini selain untuk merangsang untuk maksimalkan paru-paru kita dalam hal bernafas juga maksimalkan kadar oksigen dalam darah yang mengalir ke jantung kita setelah saya melakukan itu saya akan kembali ke rumah dan bersiap diri untuk melakukan aktivitas seharian berolahraga dan kali ini saya akan bagian video saya sudah bisa melakukan memasang sepatu untuk berolahraga dengan sendiri dan disini saya melatih tangan kiri saya yang lemah untuk seperti orang yang sehat pada umumnya memasang sepatu menggunakan dua tangan seperti biasanya tanpa ada keluhan jadi disini intinya melakukan rangsangan kepada tangan yang lemah untuk melakukan aktivitasnya walaupun belum maksimal jadi disini kita merangsangnya supaya kita mengkondisikan tubuh kita yang lemah yaitu tangan seperti layaknya tangan kita yang sehat yang sebelah kanan hal ini saya lakukan untuk memberikan stimulus dan membiasakan diri supaya otot tangan saya yang sebelah kiri yang lemah bisa mengimbangi ataupun bisa sama dengan kondisi otot dengan tangan yang sehat sebelah kanan saya disini saya sudah berhasil memasang untuk sepatu dan kaos kaki setelah masang kaki pada kaki kanan saya saya masang pada sepatu dan kali ini saya memasang kaos kaki dulu dan menyiapkannya setelah itu saya akan memasangnya pada area kaki yang yang terkena stroke atau yang lemah jadi disini saya masangnya seolah-olah hal ini menjadi sesuatu yang tidak bermasalah walaupun sebenarnya kita masih mengalami kelemahan jadi saya mensugesti diri bahwa tangan saya sudah bisa berfungsi secara normal lihatlah apa yang terjadi sugesti itu benar-benar terjadi jadi kita lakukan semuanya seolah tangan kita itu tidak ada keluhan sama sekali lakukan semampunya dan akhirnya kita akan mendapatkan kemudahan walaupun untuk awal hal ini tidak mudah untuk dilakukan akan tapi kalau kita melakukannya setiap hari insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan dan mendapatkan keringanan dalam hal melakukan gerakan-gerakan seperti ini setelah masang kaos kaki saya lanjutkan kembali yaitu dengan cara memasang sepatu di kaki yang lemah ataupun kaki yang mengalami kelemahan tubuh jadi disini intinya kita menstimulus ataupun merangsang tangan dan kaki kita yang lemah sebagai tubuh yang sehat jadi kita kondisikan tangan dan kaki kita yang lemah seperti layaknya kita memperlakukan kondisi tangan dan kaki kita yang sehat dan hal ini adalah petunjuk dari fisioterapi jangan terlalu dimanjakan tubuh kita yang yang lemah ataupun yang terkena stroke karena kalau kita manjakan terus dan jarang kita gunakan maka lama-lama kita akan mengalami kehilangan fungsinya dikarenakan kita terlalu lama tidak mempergunakan alat-alat gerak kita itu yaitu tangan dan kaki kita jadi disini setelah saya berhasil melakukan pasangan sepatu saya bersiap untuk melakukan olahraga dan disini saya sklipkan ini adalah putri saya yang nomor dua ya ini sering menemani saya dalam hal berolahraga dan sering motivasi saya untuk ia bergerak dan bergerak jadi intinya kita semua butuh pendamping dan butuh support dari keluarga maupun kita butuh untuk mempercepat untuk kepulihan kita jadi dorongan keluarga adalah penting dan juga jangan lupa untuk selalu berbahagia jangan terlalu larut dengan berbagai masalah yang kita rasakan dan kita alami tetapi kita harus fokus bahwa semua ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah hasil dari kamera atau video dari anak saya yang mungkin hanya kekurangan disini saya mohon maaf mungkin tidak sebagus yang biasanya karena ini adalah anak saya yang melakukan ambil gambar ini jadi jadinya di saat saya berlatih berolahraga anak saya menemani saya dan mengambil gambar jadi seharusnya ini diambil dari bagian depan akan tetapi ini lewat samping dan belakang tapi inilah yang ada jadi inilah saya bagikan semoga bisa diterima dengan baik apun itu semuanya sudah kita upayakan berolahraga di pagi hari adalah waktu terbaik untuk memulihkan kondisi kelemahan tubuh untuk menghirup udara segar sebanyak-banyaknya dan mengambil aura positif dari alam adalah waktu pagi yang terbaik jadi sebelum turun hujan sebaiknya kita segera berangkat untuk melakukan aktivitas over olahraga semangat sembuh tetap optimis bahwa semuanya akan berubah dengan sesuai usaha dan ikhtiar kita jangan lupa selalu berdoa beribadah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa semua ini harus kita lewati dengan ketabuan dan kebesarannya semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semoga bermanfaat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati